Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk, dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dengan melibatkan ombudsman. Upaya ini untuk menyikapi gangguan rantai pasok bahan baku pupuk global yang berdampak pada ketersediaan pupuk dalam negeri. Pemerintah dan Komisi 4 DPR RI sepakat untuk melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi melalui Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, Kementerian Pertanian melibatkan ombudsman dan tim Satgasus Pencegahan Korupsi Polri untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi untuk petani. Pemskun Genial Pertanian Pertanian Polri adalah mitra kita untuk tentu dalam pengawasan. Pengawasan ini yang terkait dengan maladministrasi kita tentu tidak berharap tidak ada atau tidak terjadi maladministrasi di dalam tata krolabung bersubsidi kita. sehingga kita bergandengan dengan teman-teman dari Ombudsman di bawah pengawasan mereka tentunya, koordinasi kita semuanya bersama-sama bagaimana tata kelola pupuk bersubsidi kita ini bisa kita tinggalkan dengan baik. Peran Ombudsman diperlukan untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi diantaranya perbaikan dalam perencanaan kebijakan pupuk bersubsidi termasuk desain anggaran dalam program pupuk bersubsidi perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi pendataan, penyaluran, dan penebusan serta pengawasan oleh KP3. Payung hukumnya berupa apa? Berupa surat alokasi yang ditandatangani oleh Bupati dan Gubernur. Dan Ombudsman sudah mengawasi Gubernur dan Bupati dan Wali Kota untuk menetapkan SI itu sebelum memasuki tahun 2023 ini. Nah, setelah itu Ombudsman akan mengawasi apakah pupuk itu tepat waktu, tepat sasaran, dan itu harus ada di lapangan. Perubahan kebijakan pemerintah dalam permentan nomor 10 tahun 2022 meliputi perubahan jenis pupuk semula urea, SP36, ZA, NPK, Organik, Menjadi Urea, dan NPK. Perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektare untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Terima kasih telah menonton!